Salah satu TKW korban Wawon CS yang selamat dari pembantaian Aslem hanya bisa pasrah sebab hasil kerja keras di Dubai selama 6 tahun rahim. Di sisi lain, ia juga bersyukur bisa lolos dari pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Wawon CS. Aslem, warga desa Kendal Jaya, kecamatan pedes Kabupaten Karawang itu mengungkapkan awal mulanya dia bertemu dengan Yeni yang disebut istri dari tersangka dede Solehuddin. Kemudian Aslem berkomunikasi dengan pria yang dikenal Akiwawon. Dari situ, Aslem mengaku dijanjikan mendapat berbagai keuntungan jika menanamkan uangnya di Akiwawon, seperti rumah dan mobil. Selama berapa bulan itu? Ya kadang-kadang mintanya belum berguna segitu, ada 4 juta lebih. Tidak, selama berapa bulan ibu setar ke keluarga? Pokoknya tiap bulan. Semenjak tiap bulan, terus saya 6 tahun di sana pokoknya. Selama 6 tahun? Selama 6 tahun saya ngirim ke sana ke keluarga, saya cuma mumpulin. Mumpulin dari hasil pengiriman dari sana. Di sisi lain, walau uang ratusan juta hasil jerih payahnya harus lenyap di tipe Wawon CS, Aslem bersyukur bisa lolos dari pembunuhan berantai. Menurutnya, ia pernah diminta tinggal di Bandung oleh Wawon CS, namun Aslem menolak dan memilih pulang ke rumahnya di Karawang. Tim Liputan, Jakarta Tim Liputan, Jakarta Tim Liputan, Jakarta Tim Liputan, Jakarta Tim Liputan, Jakarta